Persatuan Wartawan Republik Indonesia atau PWI Kota Balikpapan menghadiri pelaksanaan Hari Pers Nasional 2018 yang berlangsung di Padang, Sumatera Barat. Sebanyak 4 orang pengurus PWI Balikpapan menghadiri pelaksanaan Hari Pers Nasional tersebut, yakni Sumarsono Ketua PWI Balikpapan, Suherman Sekretaris Selamat Iman Sontoso Bendahara, dan Debi Wakil Sekretaris. Ada sejumlah agenda dilaksanakan selama pelaksanaan Hari Pers Nasional, dua di antaranya yakni Konvensi Nasional Media Masa yang mengangkat topik iklim bermedia yang sehat dan berimbang untuk mempertahankan eksistensi media masa nasional dalam lingkup komunikasi informasi global. Dan puncak Hari Pers Nasional yang berlangsung di Danau Cimpago, Pantai Padang, Sumatera Barat, puncak Hari Pers Nasional 2018 ini dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana serta sejumlah menteri. Kehadiran Presiden dan Ibu Negara serta sejumlah menteri merupakan satu kehormatan bagi insan pers di tanah air. Selamat Iman Sontoso Bendahara PWI Balikpapan yang didampingi oleh Debi Wakil Sekretaris mengatakan momen peringatan Hari Pers Nasional 2018 sangat luar biasa karena dihadiri langsung oleh Kepala Negara dan sejumlah menteri serta para duta besar negara-negara sahabat. Selain itu, ajang ini merupakan ajang silaturahmi dan bertemunya toko dan insan vers dari seluruh wilayah Indonesia. Lebih lanjut mengatakan tantangan ke depan semakin berat, untuk itu dirinya berharap agar media tetap mempertahankan iklim sehat dan berimbang, serta kehadirannya akan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami selalu bersyukur hari ini bisa menghadiri Hari Pers Nasional yang ke-70 di Padang, merupakan Hari Pers yang luar biasa, di mana jadi res yang kepala negara dan juga berapa gunung di Indonesia. Dan juga diperwakilan dari berapa negara juga hadir di tempat ini. Yang membuat kami bangga adalah satu adalah komitmen pemerintah dalam merangkul media untuk berkrisis sama menciptakan iklim yang kondusif di Indonesia. Kami berharap ada suatu iklim media yang sehat, yang seimbang, yang diharapkan oleh semua pihak untuk mengawal Indonesia ini lebih bagus. Harapan kami ke depan media berkembang lebih baik, kemudian membuat masalah iklim yang sehat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan kita undang-undang dasar ke-25. Tim Liputan TV Beruang melaporkan Terima kasih.